assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel dan kali ini saya berada di perbatasan antara tol cijago 3 dengan tol serpong cinere seksi 2 saya akan tunjukkan kepada sobat gue semua ya jadi kenapa kemarin juga saya tampilkan ada mediasi jadi dengan adanya blokade itu aktivitas di palaraya itu sepi sekali sobat gue semua saya akan tunjukkan ya di sini tuh sepi sekali dan informasi berikutnya adalah yang menarik ada dua alat tambahan yang sudah masuk di area wismamas ya jadi tidak hanya dua alat saat ini jadi totalnya ada empat alat berat di lokasi wismamas satu ekskavator ini sedang berusaha untuk membuat jalur alat berat nantinya untuk pasokan jembatan ya jadi konstruksi jembatan kalipsanggerahan juga dalam waktu dekat akan dimulai jadi selain kemarin kita sudah melihat bahan material bahan baku dari pembuatan jembatan jembatan di area tanah baru ya sudah tiba dan juga sekarang sedang-sedang dalam proses untuk pembuatan flyovernya di sini juga nantinya akan dimulai untuk pembuatan pembangunan jembatan di kalipsanggerahan nah ini rencananya di jalur ini akan untuk akses masuk ke dari arah tol serpung cinere ya jadi untuk bahan-bahan baku nanti lewat sini gitu namun kondisinya sampai saat ini blokado belum dibuka ya aktivitas tol serpung cinere juga kita lihat sepi sekali tidak ada aktivitas untuk di area ini dan ini adalah ekskavator nying yang sudah datang lebih dulu ya dibandingkan ekskavator yang terbesar yang tadi sedang membuka jalur atau membuka tebing untuk akses alat berat masuk nah ini gelap sekali sebenarnya ini udah mau turun hujan isop mohon maaf nih kita buru-buru turunkan dulu dronenya jadi sebenarnya ini eh kondisinya gelap sekali jadi ini saya edit videonya saya terangin karena kondisinya ternyata ini udah ini turun hujan ini saya buru-buru untuk turunkan dronenya sampai saya lupa untuk matikan ya jadi lupa dimatikan dan sekarang Mari kita ganti dulu ya jadi dari kamera drone kita ganti ke kamera biasa ya jadi kita akan ganti kamera biasa untuk menunjukkan dua alat berat lainnya yang sudah tiba di area wisma mas ini jadi sepatu ke semua eh terus support kami ya ya baik support kami yang sepatu semua ini sudah turun hujan eh jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like dan share nya mendukung kami dan juga doakan supaya kami juga sehat saya dan juga para petugas di sini sehat dalam kondisi hujan panas terik ya tetap bekerja kalau saya tetap meliput begitu ya saya menggunakan payung pada kali ini dan kita Mari kita lihat di depan sana itu ada informasi yang saya sampaikan bahwa ada dua alat berat lagi nah alat berat apakah itu nah Mari kita sama-sama lihat dulu ya untuk sepatu semua supaya tidak penasaran ya jadi kalau kemarin itu sempat di kita zoom dari arah lima raya bagaimana pekerjaan area di sini ya terlihat ada ekskavator besar tadi yang siang lagi bekerja di area perbatasan di area tebing ya nah di depan kiri itu ya itu yang kemarin kita pantau dari zoom di zoom dari lima raya itu kelihatan yaitu pekerjaan yang di area modern hill itu sudah dibuka ya lahannya dan ini kita lihat alat berat tambahannya adalah ada dua yaitu adalah fibro dan juga ada dozer ya dozer di paling ujung sana dan ini kita lihat ada fibro yang sedang memadatkan tanahnya jadi sepertinya memang benar ya terakhir yang saya liput di sini adalah memang untuk persiapan kali pesanggerahan ya jembatan kali pesanggerahan makanya tanah timbunan itu sudah mulai dinaikkan jadi ini memang digunakan untuk meratakan atau mempersiapkan untuk konstruksi dari jembatan kali pesanggerahan ya dan di waktu itu kita zoom itu adalah untuk memberitahukan informasi seputar alat berat yang masuk juga dari area lima raya jadi nantinya ini akan dikebut ya jadi konstruksi kali pesanggerahan akan dilakukan di dua arah baik dari arah sini wismamas dan juga dari arah sebaliknya yaitu dari arah lima raya ya jadi dan dari sini kan ini termasuk dalam ruas limo cinere dan di sini sudah kita lihat ada dua damtrak yang standby dua atau tiga yang tidak kalau ngasal sih dua kayaknya ya jadi ada dua damtrak yang standby dan inilah yang kita sampaikan di depan sini nanti akan ada untuk persiapan konstruksi jembatan kali pesanggerahan jadi dalam waktu dekat kita akan melihat persiapan dengan konstruksi jembatan ini nah nih sepertinya hujan sudah mau sudah mau turun lebat mantap hujan guys hahaha hujan pak mantap ini hujan hujan ya ya Pak David ya di lokasi ini sudah ada empat berat kondisi hujan ya baru naik drone sebentar langsung turun hujan ya sepertinya semua ya bukannya saya tidak ingin naikin drone namun kondisi hujan ini drone saya belum tahan air ya ini saya gunakan payung dan disini sudah ada satu informasi yang tambahan ya jadi awalnya kan saya tuh terakhir ambil video disini itu baru ada excavator besar satu excavator nying nying satu ya sekarang sudah bertambah lagi dua dua alat satu itu dozer satu itu fibro jadi kalau saya tanya akses masuknya kemarin itu lewat jalur dari modern Hill jadi masuk dari modern Hill Alhamdulillah katanya izinnya dikasih dan masuk melalui jalur modern Hill ya beginilah kondisinya ya saat hujan ya tadinya saya mau coba tunjukkan saya nggak tahu nih apakah dalam kondisi hujan ini bisa terlihat atau enggak ya jadi nantinya ini kan sebelah kiri eh kiri ya goto semua bisa melihat nanti di sebelah kiri ini dan sampai dengan ke kanan itu akan ada menjadi eh jembatan ya struktur jembatan untuk itu disini sudah mulai ada tambahan alat berat ya dan tadinya di video sebelumnya kan ini fibro dan dozer masih beraktifitas saat turun hujan kita juga semuanya berhenti ya semuanya berhenti awalnya awalnya tetap bekerja nih ya nanti bisa dilihat ya tadi video yang pertama itu kan masih bekerja ya nggak lama turun hujan beras kali nih Nah di depan sana itu adalah area masuk limo eh mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya dan nanti di sebelah kanan itu nanti akan di yang rencananya alat berat sudah masuk ke area limo raya ya rencana membuka jalur dari sisi sebelah kanan video ini kalau dari arah limo raya maka dari arah sebelah kiri ya dari jalur sebelah kiri video kalau dari sini dari jalur sebelah kanan video ya jadi dari arah ruas di sini itu masuk ke eh Cine Re menuju ke Serpong ya jadi ruas Cine Re sorry ruas limo menuju ke Cine Re ya jadi dari gerbang tolimo di depan sana ya di sebelah sisi kanan itu nanti akan dibuka jalurnya ya beginilah tantangannya ya baik dari pekerjaan pembangunan toh ini masih pagi sekali pada ya masih sekitar jam 10-an namun kondisinya ternyata hujan sudah cukup beras ya saya pikir hujan baru turun sore ternyata pagi hari ini sudah turun hujan beras dan yang masih terlihat bekerja itu adalah ekskapator ya ada ekskapator besar di ujung sana membuka jalur untuk akses alat berat berikutnya dari tol Serpong Cine Re sedangkan ini ada ekskapator ini juga sepertinya nih ada sepertinya mau melipir ini mau mau berhenti nih sepertinya sepertinya sudah tidak bisa bekerja lagi ya sepertinya ya atau mungkin ada pekerjaan di bawah saya tidak paham juga tapi untuk dua alat berat ya yang di sini ada dozer dan juga fibro fibro untuk memadatkan tanah itu berhenti bekerja maka bantu doa untuk sepertinya semua mudah-mudahan kondisi iklim juga bersahabat untuk bisa melanjutkan pekerjaan pembangunan tol dan juga mendoakan supaya petugas tol ini juga senantiasa sehat karena dalam kondisi hujan begini juga butuh kesehatan dalam melakukan melanjutkan pekerjaannya ya ya sepertinya begitu ya sepertinya kalau dilihat ini istirahat Oke mungkin itu aja ya laporan singkatnya mungkin tidak bisa berlama-lama saya mohon maaf sekali karena ini pagi hari saya pikir tidak akan turun hujan ternyata hujan juga kita bertemu lagi mungkin di video berikutnya saya lagi terima kasih banyak untuk sobat keluarga semua yang senantiasa untuk bisa atau yang sudah menekan tombol subscribe dan like juga sharenya karena itu mendukung kami untuk bisa meningkatkan kualitas untuk ya siapa tahu bisa menambah armada alat pengambilan video yang tahan air gitu ya baik kameranya atau mungkin juga drone yang tahan air untuk bisa tetap mengambil beberapa progress yang ada di tol jordua tol cijago tiga di sini menuju ke serpong cineria seksi dua oh ternyata ini masih belum berhenti ya masih terus bekerja tampaknya untuk ekskawator nyinying karena untuk bagian kabinnya tertutup kaca jadi mungkin masih bisa bekerja begitu juga dengan ekskawator yang sedang membuka jalur untuk alat berat di sisi perbatasan antara tol serpong cineria seksi dua dengan tol cijago tiga sekali lagi terima kasih banyak atas dukungannya kita ketemu lagi di video berikutnya ya selamat menikmati